Jakarta Jakarta sekarang itu udaranya panas banget beneran menguji iman dan juga fisik kalau keluar ini juga terjadi di dalam rumah suacanya panas banget keringetan rambut lepek baju basah Hai tapi ya gimana lagi kondisinya emang lagi gini sih nggak cuma Jakarta tapi kota-kota selain di Indonesia juga lagi panas emang musimnya ya udah kali ini keluar untuk cari solusi supaya di rumah lebih adem dan juga nyaman kita cari kipas angin yang paling bagus akhirnya saya pilih dua ada sekai kipas angin berdiri stand fan 16 inch SFN 1620 dan sekai kipas angin berdiri 16 inch SFN 1621 kenapa pilih dua karena dua-duanya bagus dan perlu untuk dua ruangan Nah kita unboxing dulu sekai kipas angin berdiri ukuran 16 inch SFN 1621 yuk kita buka di dalamnya ada komponen kipas angin ada kartu garansi ada buku petunjuk pemasangan dan cara pasangnya cukup mudah dan cepat kalau masih bingung di YouTube sekai juga ada nah ini dia sudah selesai pemasangannya ini dia sekai kipas angin berdiri ukuran 16 inch SFN 1621 warnanya bagus ya blue black nah ini ada tiga pengatur kecepatan sesuai dengan yang kita butuhkan enaknya lagi daya listrik rendah lebih hemat dengan 45 watt saja jadi nggak bakal boros listrik kita bisa lebih menghemat dengan kipas angin ini bagusnya lagi ini ada lampunya jadi kalau gelap kita bisa lihat ya lampunya bagus warnanya kemerahan ada thermofuse seek ring pengawan panas untuk penjegah terjadinya overheating pada motor kipas menyebab kosleting jadi aman banget ya yang saya suka build quality nya bagus nggak abal-abal jadi lebih kuat gitu kualitasnya kipas angin ini memiliki pemberat di bawah bodi kipas jadi kipas menjadi lebih kokoh dan juga seimbang nggak gampang goyang dinamo motornya terbuat dari 100% bahan tembaga jadi angin lebih kencang dan hemat daya listrik dengan fitur osilasi penuh rotasi kipas angin sampai dengan 90 derajat bisa menjangkau seluruh sudut ruangan angin yang dihasilkan seger banget hembusan anginnya natural dan juga adem satu lagi yang bikin happy adalah kipas angin ini tidak berisik pendiam gitu jadi nggak kedengaran heboh atau gimana karena dia bisa muter-muter gitu semua bisa ke bagian ademnya jadi nggak bakal berebut deh asiknya lagi dia free service seumur hidup tiga tahun garansi motor nah sekarang kita unboxing kipas angin berdiri sekai stand fan 16 inch SFN 1620 sama seperti saudaranya kipas angin ini sangat mudah untuk dirakit jadi kita tinggal mengikuti semua yang ada di buku petunjuknya jadi kalau bingung juga ada di YouTube nya sekai kita tinggal buka nah ini dia kipas anginnya sudah jadi hembusan angin yang dihasilkan mantap sekali terasa dingin dan juga segar ada perlindungan termofuse yang melindungi mesin motor dari kerusakan akibat overheat kipas angin ini warnanya hitam dan merah bahannya bagus dan juga kokoh tingginya bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita ada tiga kecepatan yang bisa kita atur sesuai dengan yang kita mau bagian motornya lebih kuat karena memakai gulungan tembaga 100% nggak bakalan bikin boncos karena dayanya 45 watt jadi irit buat listrik dan yang paling penting bisa bikin adem ruangan karena hembusan angin itu enak banget bisa diatur sesuai dengan kebutuhan kita kan kalau saya sih suka banget dengan dua kipas angin dari sekai ini karena bisa memenuhi kebutuhan bikin rumah jadi adem dan juga nyaman sementara harganya cukup ekonomis dan lebih hemat listrik jadi tenang kalau dilihat dan dipegang barangnya juga kokoh dan kuat dijamin awet motor kipasnya kuat dan tahan lama karena memakai tembaga 100% hebatnya lagi pakai skrim pengaman jadi tidak akan terjadi kosleting makin tenang kan kalau pakai kipas angin dari sekai ini kalau moto lebih banyak bisa kunjungi sekai home.co.id kalau mau beli kipas angin sekai kita bisa beli di e-commerce tempat biasa orang-orang pada beli online kalau saya sih suka ya sama kipas angin sekai SFN 1620 dan SFN 1621 ini kualitasnya bagus hemat listrik jadi hemat biaya kemudian aman dan tahan lama jadi bisa dipakai bertahun-tahun oke banget buat bikin adem rumah dan tahan lama dan tahan lama dan tahan lama dan tahan lama dan tahan lama